Amerika Serikat akan meminta Dewan Keamanan PBB pada Jumat 22 Maret untuk mendukung resolusi yang menyerukan genjatan senjata segera di Gaza dan kesepakatan penyanderaan Israel Hamas. Hal ini bisa mengingatkan tekanan pada sekutunya Israel dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan demi melindungi warga sipil dengan lebih baik. Ned Evans, juru bicara misi Amerika Serikat untuk PBB mengatakan bahwa resolusi tersebut dihasilkan konsultasi intens dengan anggota Dewan Keamanan yang memiliki 15 kursi. Dilansir dari Reuters, resolusi tersebut menandai semakin tegasnya sikap Washington terhadap Israel. Pada awal perang yang telah berlangsung selama 5 bulan, Amerika Serikat menolak kata genjatan senjata dan memveto langkah-langkah yang mencakup seruan untuk segera melakukan genjatan senjata. Rancangan resolusi tersebut menyebut genjatan senjata segera dan berkelanjutan yang berlangsung sekitar 6 minggu akan melindungi warga sipil dan memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Resolusi tersebut mendukung perundingan yang ditengahi oleh Amerika Serikat Mesir dan Qatar mengenai genjatan senjata dan merekankan dukungan untuk menggunakan periode genjatan senjata untuk mengidentifikasikan upaya dalam mencapai perdamaian abadi. Untuk disahkan di Dewan Keamanan, sebuah resolusi memerlukan setidaknya 9 suara setuju dan tidak ada veto dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia, atau Cina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken, mengatakan bahwa dia yakin pembicaraan di Qatar yang berfokus pada genjatan senjata 6 minggu dan pembebasan 40 sandera Israel dan ratusan warga Palestina yang dipenjara masih dapat mencapai kesepakatan. Poin utama yang menjadi kendala adalah Hamas mengatakan mereka akan membebaskan sandera hanya sebagai bagian dari kesepakatan yang akan mengakhiri perang. Sementara Israel mengatakan mereka hanya akan membahas jeda sementara. Amerika Serikat menginginkan dukungan Dewan Keamanan untuk genjatan senjata dikaitkan dengan pembebasan sandera yang ditahan Hamas di Gaza. Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober menewaskan 1.200 orang dan menyandra 253 orang menurut perhitungan Israel.